Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih, rekan-rekan muda dan juga anak-anak yang dicintai Tuhan, sudah agak lama kita tidak ketemu langsung, mohon maaf ada rasa ingin juga ketemu langsung, tetapi tentu lebih bernilai seandainya keinginan untuk ketemu langsung itu kita tahan, kita ketemu secara virtual online ya. Siang hari ini sesudah bulan Maria sampai di pertengahannya, saya ingin mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudara dan teman-teman semua mencoba menimba pengalaman dari Bunda Maria, bagaimana bisa menghayati perayaan Ekaristi sekalipun tidak bisa kita secara langsung hadir dalam perayaan Ekaristi di gereja. Kita hanya merayakan perayaan Ekaristi streaming, live streaming. Mari kita coba oleh karena itu, mari kita coba memahami doa yang ada dalam buku Puji Syukur, Litani Bunda Maria. Nomor berapa Litani Bunda Maria? Saya akan mengajak Ibu Bapak memahami sebutan Maria Bunda Ekaristi, itu ternyata belum ada di dalam buku Puji Syukur nomor 214. Di sana terkumpulkan ada 50 sebutan untuk Bunda Maria. Nah, tetapi belum ada sekali lagi, belum ada Maria Bunda Ekaristi. Seandainya sebutan Santa Maria Bunda Ekaristi ini akan kita tambahkan. Sebaiknya akan ditaruh nomor berapa? Baik, akan kita coba simpan pertanyaan ini. Seandainya ada sebutan Santa Maria Bunda Ekaristi ada dalam Litani Santa Maria. Akan kita taruh nomor berapa? Mari kita simpan saja dulu, kita lihat dulu hal-hal berikut ini. Mari kita lihat. Ibu Bapak, mohon maaf saya tampilkan sebuah gambar yang bagi saya sangat-sangat mengesankan. Ini, gambar ini saya punya juga, dulu waktu saya masih jadi prater di seminari tinggi, gambar ini saya pasang persis di depan meja belajar saya. Tetapi ada sesuatu yang saya rekayasa, yang saya rekayasa adalah gambar ini. Mohon maaf. Gambar ini, kemudian saya cropping. Wajahnya Bunda Maria tetap, yang saya cropping adalah wajahnya Tuhan Yesus yang dipangku itu, karena belum ada Photoshop atau apa. Lalu saya cropping, saya potong lembut, sebagus mungkin. Lalu saya ganti dengan foto saya sendiri. Apa jadinya? Saya merasa dipangku oleh Bunda Maria. Tetapi ya enggak apa-apa, biarin saja. Tetapi itu. Ibu Bapak, mari kita coba lihat apa yang ada di dalam kitab suci kita, yang salah satunya adalah sebutan tentang Bunda Maria disebutkan dalam Injil Santu Lukas. Saya akan membaca serba sedikit, biar Ibu Bapak tahu apa yang saya maksudkan. Lukas 1 dikatakan di situ ketika Bunda Maria mengunjungi Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth yang menerima kunjungan Bunda Maria penuh dengan roh kudus. Lalu ketika Bunda Maria memberi salam, melonjaklah bayi di dalam rahim Bunda Elizabeth. Lalu Bunda Elizabeth penuh roh kudus berseru, Siapakah aku ini hingga Ibu Tuhanku? Sebutannya adalah Bunda Maria, Bunda Tuhan. Ibu Bapak sebagai konteks besar, sebetulnya Lukas bab 1 dan bab 2 adalah perbandingan antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. Tetapi karena yang diperbandingkan adalah dua pribadi, maka yang diperbandingkan juga mulai dari orang tuanya. Siapa? Bunda Maria, Bunda Tuhan Yesus, dan Sakarya, Bapaknya Yohanes Pemandi. Lah, kalau Ibu Bapak membandingkan tujuannya apa? Pasti tujuannya hanya satu. Apa? Kalau pergi ke toko mencari barang yang terbagus, kalau bisa terbagus dan termurah, cocok dengan dirinya sendiri. Ibu-ibu kalau mau membeli sepatu sepasang saja, sudah minta SPG, itu SPG-nya itu Sales Promotion Girls atau diskonya, gadis tokonya itu menurunkan 10 pasang. Tetapi dibanding-bandingkan. Tujuannya untuk apa? Ini, tujuannya adalah mencari atau menonjolkan yang terbaik. Nah, Santo Lukas juga begitu. Membuat perbandingan antara Yesus dan Yohanes Pemandi. Tetapi yang diperbandingkan pertama kali adalah orang tuanya. Dalam diri Sakarya, ketika Maria, mohon maaf, ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa istrinya akan mengandung, Sakarya bertanya bagaimana? Bagaimana aku tahu bahwa hal itu mungkin terjadi? Tolong Ibu Bapak perhatikan kalimatnya. Bagaimana aku tahu? Yang penting apa? Yang penting adalah akunya. Itu Sakarya. Tetapi kalau dalam diri Bunda Maria, orang tuanya Tuhan Yesus, Bunda Maria bertanya bagaimana kepada malaikat Gabriel tentang Marta yang sama-sama mengejutkannya, Bunda Maria tidak bertanya bagaimana aku tahu. Mohon maaf. Bunda Maria bertanya begini Ibu Bapak, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Lihat bandingannya. Sakarya sebagai simbol pengharapan perjanjian lama, bertanya kepada Tuhan, yang penting bagaimana aku tahu. Kalau mau dikaitkan dengan pandemi sekarang ini, orang berpikir bagaimana saya berkunjung tanpa berpikir bagaimana orang lain itu jangan sampai ketularan. Tetapi itu sekali lagi adalah perjanjian lama yang memuncak dalam diri Sakarya, orang tuanya Yohanes Pembaptis, dibandingkan dengan harapan perjanjian baru dalam Bunda Maria yang bertanya, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Yang dipikirkan adalah kehendak Tuhan, hal itu mungkin terjadi. Ini yang pertama pantas kita catat, mari kita lihat. Ini ya, tadi kita mengambil Bunda Maria sederhana, penuh iman, menyimpan semuanya dalam hati, berbeda dengan Sakarya, orang tua Yohanes Pembaptis, yang pikirannya bertanya, bagaimana aku, bagaimana aku, bagaimana aku? Mohon maaf. Ini sangat berbeda dalam diri Bunda Maria. Dalam diri Bunda Maria kita mendapatkan contoh bahkan, bagaimana yang besar yaitu Allah mendatangi yang kecil orang berdosa, yang agung mendatangi kita manusia diwakili oleh Bunda Maria. Ini yang jelas. Kita lihat lebih lanjut. Dalam diri Bunda Maria itu tadi kita menemukan apa? Sederhana yang agung mendatangi yang henak. Maka sikap yang paling ideal yang diharapkan atau dimiliki oleh orang beriman kita merayakan Ekaristi, bercermin dalam diri Bunda Maria. Apa yang terjadi dalam Bunda Maria? Mari kita lihat ini. Pribadi Maria adalah pribadi yang menghayati Sakramen Ekaristi secara luar biasa intens. Saya rumuskan agar gampang lebih dimengerti. Bunda Maria sedemikian intensifnya mendengarkan sabda Tuhan. Mendengar pakai apa? Pakai telinga. Begitu intensifnya mendengarkan, lalu apa? Kita menyimpan dan merenungkan dalam hati. Ini yang terjadi kalau kita merayakan Ekaristi dalam perayaan sabda. Kita memasang telinga, menyimpan dalam hati, dan merenungkannya. Itu sedemikian intensifnya. Tetapi dalam diri Bunda Maria semuanya kelihatan. Lebihnya yaitu karena kemudian mohon maaf dalam huruf yang merah, dalam kurung, saya mengatakan menyambut. Karena Ibu Bapak pasti mengartikan menyambutnya ini dalam bentuk komunikudus. Tetapi sebetulnya tidak pertama-tama itu. Karena kita bisa live streaming. Yang pertama-tama dimunculkan oleh Bunda Maria adalah intens sekali mendengarkan sabda itu melalui telinga. Sehingga sabda itu masuk ke dalam hatinya, disambut dengan luar biasa. Lalu apa akibatnya? Ini dia. Sehingga apa Ibu Bapak? Sehingga sang sabda menjilmah menjadi manusia. Dimana? Dalam rahim Bunda Maria. Ah, inilah sikap yang paling luar biasa. saya gambarkan mendengarkan lewat telinga, menyimpan dalam hati, merenungkan begitu mendalam, sehingga sang sabda yang didengarnya, disimpan dalam hati, kemudian menjilmah dalam rahim Bunda Maria. Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita bandingkan dengan doa komunibat ini. Yesusku, aku percaya bahwa engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebih segala sesuatu, dan aku merindukan engkau dalam seluruh jiwa ragaku. Inilah Bunda Maria yang mencontohkan pada kita secara luar biasa. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Tetapi kalau kita tidak memasang telinga dengan benar-benar, dua telinganya kita satukan, masih ingat ya renungan kita pada hari Jumat Agung, masang telinga, daun telinganya disatukan, jadi hati, sabda masuk ke dalam hati, lalu menjilma dalam rahim Bunda Maria. Maka dikatakan, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah daripada ibu bapak. Saya harapkan besok pagi kalau ibu bapak mendoakan ini, merayakan ekarisi secara live streaming, ibu bapak, merenungkan bersama Bunda Maria. Oke, mari kita lihatlah. Maka dalam diri Bunda Maria, kalau saya boleh menyimpulkan begini, kita menemukan sikap paling ideal yang diharapkan ada, dimiliki oleh orang beriman, kita merayakan ekarisi di bagian awalnya tadi apa? Memasang daun telinganya, masuk ke dalam hati, direnungkan, disimpan, agar menjilma betul-betul. Dan itulah yang kedua. Kemudian, contoh orang yang diubah oleh Tuhan, sedemikian menyatunya Bunda Maria dengan sakramen Maha Kudus, yaitu Yesus sendiri, sehingga kedatangan Bunda Maria membawa berkat untuk Bunda Elisabeth. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, saya harap ini jelas. Mari kita kembali ke buku Puji Syukur nomor 214. Litani Bunda Maria 214. Litani Santa Perawan Maria, saya menghitung ada 50 sebutan Santa Maria Bunda Allah itu. Salah satunya menghantar kita kepada pemahaman Santa Maria Bunda Ekaristi, karena Bunda Maria membantu kita menghayati Ekaristi secara luar biasa. Lalu, jika demikian, kalimat tema kita di awal pertemuan tadi, Santa Maria Bunda Ekaristi, sebaiknya kita tempatkan di mana dalam doa kita? Doa Santa Perawan Maria ini? Ya, silahkan ibu bapak menempatkan sendiri, tetapi paling tidak, ibu bapak sekarang bisa memahami lebih, apa artinya live streaming bersama Bunda Maria selama bulan Mei. Ini enggak usah kita jelaskan, lain waktu saja kita jelaskan ibu bapak, karena temanya ini menjadi sangat luar biasa. Indah, tetapi ya sudah. Sekian, terima kasih.